selamat menikmati konskripsi dan bertanya-tanya dan penasaran apa saja itu pertanyaan yang akan timbul pada saat sidang nanti bisa saksikan video saya berikut ini ya sudah lama saya ingin membuat video ini tetapi baru kali ini kesampaian yang memudahkan ini nanti bermanfaat bagi semua mahasiswa jadi bukan hanya mahasiswa saya saja yang akan tampil besok di sidang skripsi ya mudah-mudahan berguna bagi mahasiswa yang lain jika ada pertanyaan silakan nanti di komen ya bertanya di kolom komentar jika ada waktu saya akan jawab dan nanti akan saya juga bagikan nomor WA nya jangan lupa subscribe dan bagikan ya ke teman-temannya sehingga channel saya ini akan berkembang dengan cepat ya agar saya lebih bersemangat ya saya ibu lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya silahkan saksikan berikut ini sudah kita lanjut apa saja pertanyaan ya yang akan mungkin timbul ini kalau soal pertanyaan ya kisi-kisi yang mungkin timbul jadi ini skripsi ya halaman pertama tentu di cover bukan halaman ya cover halaman cover disini ada judul judul penelitian atau judul skripsi anda ya kemudian ya nama dan nama kampusnya juga ya pertanyaan pertama yang mungkin akan timbul dan biasanya ini sering ya ditanyakan oleh para penguji walaupun judul sudah disebutkan ya walaupun judul sudah ada di depan skripsi saudara ini bisa saja ditanyakan jadi pertanyaan pertama yang mungkin timbul apa judul penelitian saudara jadi untuk menjawab ini jangan dibuka pula skripsinya jadi ini akan dinilai saudara kurang ya kurang menguasai penelitiannya kalau lah memang ya saudara yang melakukan penelitian tentu judulnya pasti ingat jadi gak usah dibuka ya ini perlu dihafal dan tentunya pasti hafal ya sebutkan misalnya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja kereawan pada PT ya atau judul lainnya di bidang yang lain ya kalau ini untuk bidang manajemen ya pertanyaan yang kedua masih berkaitan dengan judul ya nanti kita masuk ya jawabannya tentu adanya di bab satu kenapa memilih judul tersebut ya apa alasannya lalu kemukakan yang alasannya ilmiah tentu itu berkaitan dengan latar belakang penelitian ya apa permasalahannya makanya judul itu ya saudara ambil seperti itu menjawabnya ya kemudian masih di latar belakang di bab satu ini pertanyaan untuk di bab satu apa latar belakang penelitian saudara ya kemukakan apa latar belakangnya ya itu ada di bab satu dan saudara harus tahu ya apa yang melatar belakangi penelitian yang saudara lakukan ya biasanya itu langsung ya ada data ya misalnya di bab satu ada data permasalahan ya judulnya kan pengaruh X terhadap Y jadi dasar permasalahan sebuah penelitian itu adanya di variable Y tunjukkan data ya yang menunjukkan ya yang memperlihatkan adanya permasalahan ya tunjukkan tabelnya misalnya jumlah penjualan ya jumlah penjualan yang menurun dari waktu ke waktu ya beberapa priode misalnya ada lima tahun priode penelitian ya datanya menurun itu ya menunjukkan adanya ya indikasi kurang optimalnya ya kinerja karyawan ya kalau untuk judul yang tadi pengaruh ya disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bisa lagi lain lagi kalau untuk judul yang lain tergantung variable Y nya apa ya kemudian tempat saudara melakukan penelitian itu dimana ya PT A ya di kota ini kenapa melakukan penelitian di sana tentu jawabannya berkaitan dengan latar belakang tadi ya ungkapkan ada permasalahan di situ ya jadi alasannya harus ilmiah ya jangan saudara ungkapkan ya alasan yang tidak ilmiah misalnya begini alasannya kamu melakukan penelitian di kantor camat ya itu di pemerintah atau di PT ya ya yang memproduksi produk ini misalnya ya perusahaan tersebut berada dekat rumah ya atau disana ada saudara kamu yang akan memudahkan atau membantu ya nanti untuk pengambilan data proses penelitian jangan jawab seperti itu walaupun memang kejadiannya seperti itu gak masalah alasannya seperti itu biasa ya biasa tapi itu tidak usah dijawab jadi jawabannya yang ilmiah alasan meneliti di situ karena permasalahan yang ada di perusahaan tersebut makanya perlu diteliti selanjutnya yang keberapa tadi ya ketiga latar belakang ya keempat alasan memilih lokasi ya atau objek kemudian yang kelima ya berkaitan dengan judul tadi pengaruh X terhadap Y ya misalnya disini pengaruh disiplin terhadap kinerja ya kerewan kamu harus kuasai apa itu ya apa itu disiplin bisa saja bisa saja pada saat ya di awal belum dibuka lagi skripsi dari judul apa judul penelitian kamu kamu akan sebutkan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja kerewan pada PT ya ini bisa jadi tanya ya kinerja itu apa ya atau disiplin itu apa kamu sebutkan ya disiplin adalah boleh dibuka ya atau bagusnya kamu hafal ya disiplin menurut ya ahli A menurut ahli B atau menurut ya kamu dari kesimpulan ya kamu simpulkan dari menurut beberapa ahli ya kemudian kinerja kinerja itu apa ya kalau ditanya identiknya kinerja itu apa misalnya ya kinerja itu adalah hasil kerja nah seperti itu jangan bingung pula di awal ditanya kinerja itu saja sudah bingung ya gak tahu ya itu akan menjatuhkan nilai di awal ya itu artinya saudara betul-betul minus ya betul-betul tidak paham tentang penelitian yang akan dilakukan ini akan menentukan pertanyaan selanjutnya yang ke 6 ya tujuan ya masih di bab 1 ini apa tujuan penelitian saudara ya kalau hafal boleh disebutkan lebih bagus ya tentu dapat nilai lebih jadinya dimana para penguji oh ini anak ini mantap penelitiannya dia hafal tujuan penelitian tapi bagi yang tidak hafal boleh dibuka saja di bab 1 ya ada tujuan kemudian selanjutnya apa manfaat penelitian ya silahkan boleh dibuka skripsinya dibacakan saja manfaat penelitian yang saya lakukan ini adalah yang selanjutnya ya ini di bab 1 lanjut misalnya untuk bab 2 ya bab 2 berisikan tentang ya teori ya tinjauan pustaka apa teori yang saudara gunakan ya teori yang saudara gunakan ya untuk meneliti ini misalnya pengaruh disiplin terhadap kinerja apa indikator disiplin ya dari mana itu diambil sumbernya sebutkan yang jelas ya kalau perlu sebutkan berapa item itu indikatornya kemudian kinerja ya apa itu kinerja ya dan apa saja indikator kinerja menurut siapa sumbernya dari mana ya itu untuk bab 2 anda kuasai ya ada beberapa macam itu disiplin kerja ya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ya semua teori-teori yang saudara muat itu di bab 2 harusnya ya anda tahu anda pahami ya apapun yang akan ditanya jadi suka-suka penguji mau bertanya di bab mana jadi ya sebetulnya semua yang ada dalam skripsi ini kalaulah kita kuasai ya apa yang ditulis kita pahami kita akan lancar untuk menjawabnya jadi ibarat perang ya menghadapi perang mau ditembak dari atas mau ditembak dari bawah dari kiri dari kanan kita akan siap untuk menjawabnya di bab 2 ya kemudian penelitian terdahulu ya penelitian terdahulunya penelitian siapa ini yang digunakan ya apa guna penelitian terdahulu ya bisa saja ya pertanyaan berikutnya apa guna penelitian terdahulu tadi nomor berapa ya ya kalau mau dicatat silahkan boleh dicatat ya apa gunanya penelitian terdahulu jawabannya jadi penelitian terdahulu ini berguna sebagai pijakan ya atau dasar untuk melakukan sebuah penelitian artinya sudah ada orang meneliti sebelumnya kita harus beranjak dari situ apapun ya penelitian yang dilakukan ini semua sudah ada yang melakukan ya jadi tidak ada itu yang baru ya pasti ada yang sudah mendahului kemudian di bab 2 ya termuat apa ya ada hipotesis penelitian apa hipotesis penelitian saudara ya sebutkan ya bisa saja ditanya kalau tidak paham ya mungkin ada mahasiswa yang tidak bisa menjawab ya atau kurang jelas ya menampakkan dia tidak paham bisa saja ditanya apa itu hipotesis ya hipotesis adalah dugaan sementara ya menjawab menjawab rumusan masalah penelitian jadi sebelum saudara melakukan penelitian sudah ada jawabannya ya jawabannya ini dasarnya dari apa ya berdasarkan atau diturunkan dari apa ya dari latar belakang dan teori yang sudah dikemukakan itu di bab 2 maka ditariklah hipotesis dugaan sementara ya jawaban sementara dari sebuah rumusan penelitian atau jawaban sementara dari ya tujuan penelitian apa tujuan penelitiannya tadi misalnya untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y apakah X berpengaruh terhadap Y ya dijawab oleh hipotesis bahwasannya X berpengaruh terhadap Y selanjutnya masuk ini secara garis besar ya kisi-kisi garis besar mulai dari bab 1 mulai dari kafer ya bab 1 sampai bab terakhir ke bab 3 metode penelitian jadi bisa saja disini ya kalau belum ditanya lokasi tadi kenapa alasan memilih lokasi bisa saja ditanya dimana lokasi penelitian kamu ya kemudian jenis dan sumber data ya apa saja yang mana itu data primer ya misalkan sodara tunjukkan data primernya yang mana ya yang sodara gunakan yang mana juga itu data sekunder yang sodara gunakan anda harus pahami disini apa perbedaan data primer dan data sekunder sehingga apabila dosen penguji bertanya coba sodara jelaskan apa itu beda ya data primer dengan data sekunder jelaskan ya data primer itu adalah data yang yang langsung dapat yang langsung didapatkan ya langsung didapatkan dari objek penelitian misalnya kalau penelitian kuantitatif ya dari questionnaire yang dibagikan ya kemudian dia tarik kembali ya data yang kita dapatkan itu adalah data primer ya sementara data sekunder itu data yang mendukung ya yang didapatkan sudah jadi ya sudah jadi didapatkan dari pihak lain misalnya dari perusahaan atau dari yang sudah dipublikasi dari internet ya itu data yang kita dapatkan berupa data sekunder selanjutnya apa ya apa teknik ya teknik pengambilan sampel ya sebelumnya bisa tentu ditanya dulu ya kan populasi dan sampel berapa ya atau apa yang menjadi sampel dalam penelitian saudara misalnya kalau sampelnya adalah karyawan berapa orang populasinya kemudian sampelnya berapa orang apa dasarnya sampelnya itu diambil sekian ya sebutkan jelaskan oh ini ya jika populasinya berjumlah sekian ya maka sampelnya ini ya kalau lebih dari seratus maka pakai rumus ya diambil sebagian ya kenapa begitu ya saudara tentu harus pahami ya untuk menghemat ya mengurangi ya biaya untuk mempermudah sebuah penelitian kalau banyak itu kan susah untuk diambil semuanya ya makanya diambil sampel sampelnya berapa jelaskan dasarnya rumusnya apa ya dari ahli ini menyatakan ya untuk mengambil sampel jadi itu harus ada dimasukkan deskripsi kalau lupa tinggal baca saja buka skripsinya di bab 3 ya bagian populasi dan sampel selanjutnya teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data oh ya untuk sampel teknik pengambilan sampel bisa saja ditanya apa teknik yang digunakan ya kan macam-macam teknik pengambilan sampel itu harus saudara pahami jelaskan teknik yang saya gunakan untuk mengambil sampel sebanyak ini adalah ya misalnya teknik sensus atau teknik lainnya teknik pengumpulan data bisa saja ditanya apa teknik yang digunakan untuk pengumpulan data untuk kuantitatif bisa dengan melakukan observasi apa itu observasi kalau ditanya itu dijelaskan atau saudara sebutkan saja secara ringkas kalau ditanya apa saja teknik yang digunakan dengan observasi kemudian selanjutnya dengan questionnaire ya kemudian analisis datanya ya metode apa yang digunakan ya dalam penelitian saudara ini metode apa yang digunakan ya saudara jelaskan ya pendekatan penelitian saudara ini apa apakah kuantitatif atau kualitatif ya harus dipahami apa beda kualitatif dengan kuantitatif kalau judulnya pengaruh X terhadap Y ya itu sudah jelas itu kuantitatif ya pengumpulannya datanya berupa dengan menyebarkan kuisyoner ya selanjutnya pertanyaan yang mungkin timbul ya bisa saja ini untuk kuantitatif ya bukan untuk kualitatif apa skala yang saudara gunakan dalam penelitian saudara ya apa skala yang digunakan misalnya skala likar ya 1 sampai 5 ya 1 itu apa untuk jawaban yang mana ya harus saudara pahami itu kuisyoner yang saudara bagikan ya jadi mulai dari membuat kuisyoner apa dasarnya ya membuat kuisyoner itu pertanyaan atau pernyataan itu apa dasarnya ini berdasarkan dari indikator indikator itu apa ya harus dipahami indikator adalah penunjuk yang menunjukkan jadi kuisyoner ini ya adalah merupakan ya alat sebuah penelitian berupa instrumen ya instrumen penelitian jadi perlu dibuat untuk ilmu sosial ya itu alat untuk mengukurnya dibuat ya berbeda-beda tergantung apa yang mau diukur berbeda dengan ilmu pasti ya alat ukurnya itu sudah dibakukan misalnya untuk mengukur panjang ya sudah ada ya meteran dan satuannya meter untuk mengukur berat ya sudah ada timbangan ya satuannya kilogram ya mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pemahaman tentang indikator kemudian instrumen penelitian itu yang banyak mahasiswa kurang memahami ya banyak bingung selanjutnya ya pertanyaannya mungkin timbul bagaimana cara Anda menganalisa ya atau menganalisis data ya dan mengolahnya ya mengolah dan menganalisis data ya dimulai dari mengolah mengolahnya bagaimana misalnya ya pakai SPSS ya saudara ceritakan bagaimana caranya ya pertama sebelumnya itu di input dulu ya ditabulasikan yang dari kisioner yang didapatkan lalu diolah pakai SPSS ya itu saudara jelaskan ya kemudian apa bedanya ya data dengan informasi ya bisa jadi kalau data itu data yang mentah didapatkan langsung dari penelitian dari lapangan ya belum menghasilkan sebuah informasi apabila dia sudah diolah barulah menghasilkan sebuah informasi jadi data yang sudah dianalisa itu baru dinamakan informasi pertanyaan selanjutnya yang keberapa yang ke 19 apa beda data dengan informasi yang ke 20 lagi ya bagaimana hasil penelitian saudara berarti itu dimana kalau bicara tentang hasil saudara harus siap buka buka di bab 5 buka di bab 5 itu tergantung kampusnya bab hasil dan pembahasan itu di bab mana tergantung sesuaikan saja kampusnya bagaimana hasil penelitian saudara ya sebutkan hasil penelitiannya ya sebutkan kemudian untuk kuantitatif misalnya hasil statistik atau dari SPSS itu Anda harus kuasai apa artinya apapun yang dimasukkan misalnya untuk persamaan sebuah regresi Anda harus paham apa itu regresi yang digunakan misalnya dalam penelitian ini digunakan regresi linear sederhana kenapa Anda gunakan regresi linear sederhana kenapa tidak regresi linear berganda Anda harus pahami kalau tadi judulnya pengaruh X terhadap Y pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja kan cuma satu variable X jadi saya menggunakan regresi linear sederhana karena variable X saya hanya ada satu itu jawabannya itu tentang hasil penelitian bisa saja juga ditanya uji validitas bagaimana uji reliability bagaimana uji apa misalnya apa teknik tekniknya kan berbeda beda apa teknik yang digunakan untuk uji validitas kemudian apa teknik yang digunakan untuk uji reliability penelitian jelaskan kapan dia dinyatakan valid data ini kapan dia dinyatakan reliable apa itu valid saudara harus memahami bisa juga dibaca di bab 3 sudah ada jadi bisa saja penguji bertanya untuk mengetes atau menguji pemahaman saudara tentang penelitian ini jadi sebelumnya ini sebetulnya sudah harus paham yang bab 3 jika tidak paham itu bab 3 makanya saya bilang saya kacau bagaimana memahami penelitian kalau bab 3 tidak paham sedangkan kita bertolak dari bab 3 nya itu jadi valid itu apa kemudian reliable itu apa dipahami jadi reliable menunjukkan konsistenan sebuah data tersebut jadi jika kuisioner ini dibagikan di lain waktu di waktu yang lain maka pertanyaan responden akan tetap sama itu menunjukkan bahwasannya ini kuisioner atau penyataan ini sudah reliable digunakan jadi apa-apa saja yang ditampilkan di bab hasil itu saudara kuasai tabel-tabel yang didapat dapatkan dari uji uji hipotesis dapatkan hasil dari pengolahan SPSS itu harus dipahami misalnya uji T untuk uji T ditanya nanti kenapa uji T yang digunakan apakah penelitian saudara menggunakan uji F kenapa tidak menggunakan jika tidak jawabannya kenapa tidak digunakan uji T ini untuk apa kan uji parsial untuk melihat pengaruh X1 terhadap Y jadi jika variable X lebih dari 1 misalnya ada X1 X2 X3 uji T uji parsial untuk melihat bagaimana pengaruh X1 terhadap Y X2 terhadap Y dan X3 terhadap Y secara 1-1 individual pengaruh X terhadap Y kalau uji simultan itu uji secara serentak keseluruhan pengaruh X1 X2 X3 terhadap Y jadi makanya yang digunakan dalam penelitian saya ini hanya uji T karena variable X cuma 1 berkaitan tadi dengan regresi kemudian uji koefisien determinasi bagaimana hasilnya harus saudara pahami berapa itu R nya berapa itu R squared nya R squared nya misalnya 0,852 itu apa artinya harus dipahami jelaskan R squared sama dengan 0,852 artinya ini jelaskan dan lanjut ke bab terakhir bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran apa kesimpulan dari penelitian saudara silakan dibuka skripsinya dibacakan kesimpulannya begini jadi intinya kesimpulan itu menjawab tujuan penelitian dan rumusan masalah apa rumusan masalah misalnya seperti jodol ini tadi contoh pengaruh disiplin terhadap kinerja misalnya rumusan masalahnya apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan jadi di kesimpulan harus menjawab bahwasannya dari hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan lalu saran saran apa yang diberikan silakan saudara baca juga saran disini saran apa yang diberikan misalnya nomor satu dari hasil penelitian bisa disarankan kepada pihak perusahaan atau tempat penelitian jelaskan bacakan sarannya bisa saja ditanyakan untuk pertanyaan terakhir apa dasarnya saudara memberikan saran tersebut itu dijelaskan cara menjawabnya untuk yang judul ini untuk penelitian kuantitatif juga untuk judulnya ini pengaruh X terhadap Y saran yang diberikan itu haruslah berdasarkan dari analisis deskriptif di rekapitulasi yang paling terendah rekapnya mana itu yang paling terendah skornya untuk pernyataan yang mana makanya yang itu yang disarankan lebih ditingkatkan jadi dipokuskan kepada yang lebih rendah dari sekian banyak kita cari mana itu skornya yang paling rendah cukup sekian rasanya untuk kisi-kisi pertanyaan yang mungkin timbul mungkin muncul pada saat sidang skripsi bisa saja yang lainnya juga di luar dari sini bisa saja yang tak tertulis di sini tapi ada kaitannya dengan skripsi atau penelitian yang saudara lakukan jika saudara sudah lancar menjawab semua pertanyaan para penguji dan tentu saudara akan mendapatkan nilai yang bagus kemudian yang lain lagi akan menentukan nilai juga bukan dari kepintaran saja bukan dari cara menjawab atau presentasi saja tetapi dari sikap sikap juga akan menentukan mungkin di video yang lain nanti akan saya buatkan bagaimana sikap seorang mahasiswa seharusnya pada saat ujian skripsi tapi jika saudara sudah terbiasa dengan sikap yang baik sebelumnya pasti juga pada saat tampil di ujian sidang skripsi sikapnya juga akan baik demikian dulu penjelasan saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi selamat berlatih dan selamat berjuang kuncinya jangan stres jangan tegang percaya diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat